Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Brewo oke buat konten kali ini kebetulan alhamdulillah hari ini mas Brewo dapat pesanan paketan nasi box nasi uduk ya ini nasi uduk nanti ada side dishnya atau pendampingnya tahu tempe kemudian sambal goreng kentang campur ati ya sama bihun goreng dan totalnya ini semuanya untuk 50 porsi jadi langsung aja ya pertama ini mas Brey bakal kukus beras yang udah dibersihkan ini nanti kita aron kita buat setengah mateng gitu ya ini totalnya sekitar 4,5 kilo ya kemudian ini ada ati ampela ati ampela ini mas Brey beli 20 ribu ya ini direbus dikasih salam ya dikasih daun salam gitu supaya bau amisnya hilang nah setelah ini mas Brey udah potong-potong kentang kentang-kentang dipotong dadu gitu ya untuk porsi 50 porsi ya ini mas Brey potong kentangnya pakai kentangnya sekitar pakai kentangnya sekitar 3 kilo ya jadi kentang digoreng di di minyak yang panas api besar ya supaya minyaknya gak boros karena tau sendiri harga minyak sekarang lagi melambung ya oke ini kita lihat tadi berasnya yang udah kita kukus ya diaduk ya ini udah sekitar 10 menit mas Brey aduk gitu ya supaya bagian bawahnya itu dia gak basah jadi supaya kering gitu ya kalau untuk 4,5 kilo sih ini cuma butuh waktu sekitar 15 menit udah selesai sih nah ini udah 15 menit seperti ini udah kering semua ya udah di arun gitu kita tutup setelah itu kita siapkan santannya ini santan kalau untuk 4,5 kilo 4,5 kilogram beras ya santannya 4,5 liter kemudian mas Brey tambahin ada daun salam daun jeruk kemudian ada serai ada laos dan juga ada jai kalau misalnya kalian ada pandan bisa kalian campurkan pandan juga jadi perbandingannya tadi 1 banding 1 ya kalau misalnya berasnya 3 kilo ya santannya 3 liter ini 4,5 liter ini mas Brey ambil dari 2 buah kelapa ya kelapa ukuran besar gitu kalian tunggu sampai dia mendidih kalau udah mendidih baru kalian masukkan beras yang udah kita arun tadi ya udah kita kukus di depan tadi nah seperti ini nah kita aduk-aduk apinya dikasih api sedang ya dan kalau udah nyampur gini tantannya ke beras kalian bisa matikan apinya kemudian kalian tambahkan garam jadi penambahan garam itu di akhir ya jangan di awal karena di awal pasti dia bakal gak kerasa jadi di akhir ini mas Brey kasih garam 3 sendok makan kemudian mas Brey tambahkan masako ya masako 2 masako yang rasa ayam itu mas Brey kasih 2 ini kurang asin mas Brey tambahin lagi garam garamnya dia totalnya 4 sendok makan sama masako 2 saset ya cuma kalau misalnya kalian gak mau pakai masako kalian skip gak masalah nah ini kita pakai tadi yang untuk ngukus beras pertama ya kukusannya kita pakai kukusan yang sama cuma kalian tambahin air supaya bagian bawahnya itu gak harus cukup ya airnya ya untuk ngukus supaya gak gosong nah ini kita akan buat bumbu untuk ungkep ayamnya ya ada bawang merah bawang putih ada kemiri yang udah disangrai kemudian ini masih dipakai ini namanya empu kunyit ya kalau orang jauh bilang empu kunyit itu jadi biangnya kunyit seperti itu ya dia lebih bagus warnanya kemudian ada ketumbar sangrai dan lada lada butiran ya di blender jadi satu jadi kalau empu kunyit itu dia lebih itu ya lebih warnanya itu lebih pekat ya jadi lebih lebih nonjok ya dibanding sama kunyit-kunyit yang lainnya kunyit-kunyit yang biasa gitu nah kalian tambahkan ini ayam udah masri bersihkan ya ayam udah dibersihkan udah dicuci bersih maksudnya kemudian kalian tambahkan tadi bumbu yang dihaluskan dikasih salam daun jeruk serai kemudian garam jangan lupa sama tadi mas beri kasih bubuk ayam ya kaldu ayam ya nah ini pertama kita nyalakan di api sedang aja ditunggu sampai dia mendidih kayak gini bisa kalian aduk ini totalnya mas beriungkep sekitar satu jaman ya karena untuk tergantung ayamnya sih kebelian ini kan ayamnya agak banyak ya jadi ini yang satu kilo dipotong jadi enam jadi totalnya ada sekitar sembilan sembilan kilo seperti itu kalian tutup lagi abis ini nah ini tadi ati amplanya udah mas digoreng jangan lupa kalau misalnya menggoreng ati ampla itu kalian tutup pakai tutup panci atau tutup apapun itu ya supaya karena dia bakal meledak-ledak gitu ya jadi harus ditutup ya tinggal nanti kita potong-potong oke next ini untuk bumbu tahu tempe-nya tahu tempe gorengnya ada bawang putih kemiri sama ketumbar ya di blender jadi satu gitu setelah itu kalian tambahkan air panas jadi nanti kita rendam pakai air panas kemudian kalian tambahkan garam garam ini sekitar 2 sendok makan ya kemudian Mas Brie juga tambahkan kaldu ayam sedikit nah seperti ini dan jangan lupa dicek rasa ya jadi rasanya itu harus asin ya nah ini tahunya ini tahunya Mas Brie sama sih bumbunya sama yang tadi ya ini Mas Brie beli yang udah jadi gini yang warna kuning itu yang yang bentuk segitiga yang satu satu bungkusnya isi sepuluh itu hari tiga ribu ya sama tadi tempenya itu Mas Brie pakai sekitar tiga papan dipotong kotak-kotak gitu totalnya pokoknya diusahakan jadi lima puluh lima puluh lebih sih nah ini kita goreng goreng tahunya tahunya jangan lupa ya kalau goreng tahu tempe itu minyaknya harus panas apinya harus besar supaya supaya nggak boros minyak ya kalau kita goreng minyaknya orang panas biasanya dia lebih nyerep nyerep minyak jadi minyaknya bakal itu bakal boros ya nah seperti ini ditunggu ya ditunggu kalau dia udah panas baru kalian masukkan lagi tadi tahu kemudian tempe jadi tahu itu harus harus berkulit ya jadi kalau goreng tahu itu harus kalian harus apa ya harus sabar karena kalau nggak sabar itu biasanya kalau misalnya kita angkat kalau dia kurang kurang mateng kurang berkulit gitu dia bakal kempes lagi nanti bentuknya bentukan tahunya jadi harus sampai berkulit gitu tapi jangan sampai gosong juga kalau tempe sih gampang ya nah seperti ini kita back to the chicken ini udah sekitar 1 jam 1 jam 1 jam lebih sih lebih sedikit 1 jam 15 menit gitu nah kalau udah kayak gini kalian bisa cek rasa ini posisinya udah masih dimatikan ya ditutup lagi diungkap kurang lebih sekitar 3 jam ya nah ini tadi apa namanya nasi uduknya jangan lupa kalian aduk-aduk aduk sesekali maksudnya supaya matangnya merata ya jadi ini untuk ngukus nasi uduknya itu mas beri pakai api besar 1 jam kemudian ke api kecil api sedang ke kecil ya sekitar setengah jam jadi totalnya sekitar 1 setengah jam oke next kita akan goreng ayam nah kalau goreng ayam karena tadi kita udah ungkepnya lama ya minimal sekitar 3 jam jadi supaya bener-bener resep ya nah seperti ini kita goreng di minyaknya yang panas ya apinya besar dan gorengnya itu sebentar aja supaya bagian luarnya kulitnya aja itu dia kayak kulitnya kayak apa namanya bukan krispis ya berkulit gitu ya kulitnya matang ya tapi di dalamnya dia tetap lembab jadi dalamnya nggak kering sampai dalam jadi dalamnya itu masih moist atau lembab gitu cuma di luarnya itu dia kering ya nah ini kita akan buat bihun bihun ini mas beri pakai bihun jagung ya mas beri pakai 2 pack bihun jagung direndam pakai air panas sampai dia ngembang seperti ini next kita akan buat bumbu untuk sambal goreng ati kentangnya ya disini ada cabai merah dan cabai rawit kemudian ada bawang merah bawang putih dan kemiri yang udah disangrai disini mas beri pakai cabainya direbus dulu ya supaya pertama lebih gampang mateng dan kedua warnanya juga lebih cantik biasanya kalau direbus dulu tuh warnanya bakal lebih merah ya nah ini karena blendernya pakai air jadi digongso dulu sebelum dimasukin minyak jangan lupa masukin ada daun salam daun jeruk sama ini ada jahe kemudian ada gula merah nah kalau misalnya airnya udah menyusut ya kadar air menyusut kalian bisa tambahkan minyak karena kalau misalnya minyak masuk di depan tuh biaya nyiprat-nyiprat gitu ya nah kalian bisa tambahkan juga garam garam bisa dimasukkan di depan diaduk-aduk kalau misalnya kalian rasa kurang minyaknya kalian bisa tambahkan lagi ya nah seperti ini kalau dia udah berubah warna kalian tambahkan apa namanya ini ada 2 sendok makan saus tiram biasanya kalau udah nyegerak-nyegerak gitu ya udah bikin batuk itu berarti dia udah udah mateng gitu ya bumbunya nah habis itu kalau udah mateng kalian bisa tambah masukkan ini apa namanya kentang kentang goreng kentang udah kita goreng di awal tadi sama ate ampela yang udah kita goreng setelah itu kita potong-potong mirip sama potongan kentangnya ya nah setelah itu kalian masukkan ini ada santan santan ini maksudnya pake santan instan ya yang sasetan kecil itu 2 sama air totalnya 600ml kalian campurkan diaduk-aduk dan ini masih ditambahkan kaldu sapi atau kaldu ayam atau kalau misalnya kalian gak mau kalian bisa pake kaldu jamur atau apapun itu yang penting kalian suka ya nah kalau udah ngeblend nyampur mateng kalian angkat dan sisihkan nah ini untuk bihunnya ada bawang merah bawang putih kemiri sangrai ada lada butiran ya di blender jadi satu kemudian ini masih kasih minyak kasih garam ya setelah itu bumbu yang udah di blender tadi kalian masukkan jadi boleh disangrai dulu masukkan minyak atau minyak dulu bumbu dimasukkan mana aja lah yang penting disangrai ini bihunnya tadi ya udah mas B tiriskan mas B tambahkan kecap sekitar 7 sendok makan tadi dicampur gitu kemudian ini ada saus tiram kemudian ada minyak ikan ada kecap asin semuanya ada di kolom deskripsi intinya ya dan ini masih ditambahin kecap inggris juga kalau misalnya kalian gak ada di skip gak masalah cuma kalau misalnya ada ini dipakai itu tambah enak ya nah kalau bumbunya udah mateng kalian bisa masukkan bihun tadi ini bihunnya tadi yang Magri udah ulet pakai kecap manis ya jadi masukin kecap manisnya itu diuletnya pada waktu bihunnya udah mateng direbus tadi kalau misalnya di penggorengan biasanya kadang kita butuh waktu untuk nyampurnya jadi kalau misalnya kita udah campur di awal itu dia lebih mudah nah ini mau ditambahkan kaldu bubuk kemudian tinggal kalian gongso di api besar ingat di api besar diaduk-aduk diaduknya sesekali ya jangan sampai lengket intinya dan supaya itu ngeblend apa ya bumbunya ngeblend sama bihunnya ya nah kalau misalnya bumbunya udah ngeblend dengan bihunnya baunya juga udah enak udah wangi berarti udah mateng ya tinggal kalian tambahkan ini ada sawi atau pakcoy kemudian tambahin daun bawang sama daun seledi ya kayak gitu aja tinggal kalian oseng-oseng-oseng-oseng-oseng sampai selesai ya nah kalau ini udah selesai berarti semuanya udah selesai ya memang enggak panjang cuman ini semoga aja bisa jadi inspirasi buat kalian dan untuk penataannya seperti ini ya bisa pakai kertas minyak kalau misalnya ada daun di tempat kalian murah ya kalau bisa pakai daun kayak gini ya dibungkus pakai daun supaya lebih manis tampilannya dan juga lebih sedap ya dan itu ada ayam tau tempe goreng ya kemudian ada sambal goreng hati kentang sama bihun dan ini masri tambahin juga kerupuk ya di atasnya ya dan untuk kalian yang mau jadi ini di usaha dan kalian penasaran berapa sih harga jualnya masri kasih di kolom deskripsi untuk estimasi harga jualnya ada hitungannya disitu kalau misalnya kalian mau pakai hitungan itu gih monggo kalau misalnya kalian punya hitungan sendiri gih monggo gersel oke ya itu aja video untuk kali ini semoga kalian suka dan juga menginspirasi dan buat kalian yang baru juga gabung ke channel ini terima kasih banyak kalau kalian suka video-video di channel ini jangan lupa di subscribe dikasih like dan kalau kalian lihat ada lonceng notifikasi ya kalian klik supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal tinggalan oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh